Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun 20 April 1992 Kita masuk saja di elektron Indonesia Public Offering Dan kita nama PT ini itu PT Pelayaran Nasional Akalia LP Jadi harga final yang disetujui itu seharga Rp. 200 Jadi kan minimal pembelian itu 1 lot Jadi Rp. 200 artinya dengan modal Rp. 20.000 teman-teman sudah bisa membeli perusahaannya Oke sektornya itu Transportation and Logistics Untuk subsektornya bergerak di bidang angkutan laut dan aktivitas penunjang angkutan Untuk bidang usaha sendiri yang tercantum di usaha juga energi Sektornya Oil, Gas, Drop, and Distribution Saham yang ditawarkan sejumlah Rp. 11.120.000 lot atau kalau di lembar saham ini Sejumlah Rp. 1.112.000.000 lembar saham atau sekitar 13% dari total jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Kita masuk saja di prospektusnya Kita akan lihat mulai kegiatan usaha, rencana kedudukannya, terus sahamnya Untuk penjamin efeknya Oke Di sini bisa kita lihat PT Pelayaran Nasional Akalia Purna Masari atau nanti saya sebut dengan PNEP Ini bergerak di bidang angkutan laut dan antres penunjang angkutan Jadi sahamnya ditawarkan sejumlah Rp. 1.112.000.000 Atau sekitar 15% Dan dana yang akan didapatkan sejumlah Rp. 222.400.000.000 Sekarang musib Ipo ya teman-teman ya Dan bisa kita lihat untuk kedudukannya di Surabaya Terus penjamin efeknya Penjamin efek itu adalah ini teman-teman Ini 3 mega 3 mega sekuritas Indonesia Para penjamin efek sekuritasnya Kayak semacam sekuritasnya Setelah itu Kita bisa lihat Di sini Untuk Rencana penggunaan Ipo nya Kita lihat dulu di bawah teman-teman Di sini saya akan memperlihatkan teman-teman Untuk komposisi Pemegang sahamnya Setelah Ipo Setelah Ipo dan sebelum Ipo Dan ini sebelum Ipo Komposisi pemegang sahamnya akan menjadi seperti ini Tetap PT Kerasi Cipta Timur Itu menjadi saham pengendali Sejumlah 96-90% Di putri Tan Kristintan Putra Eka Tan Putra Dan setelah Ipo Dia akan menjadi Seperti ini Saham pengendali Tetap PT Keras Cipta Timur Diikuti oleh masyarakat Oke Oh ya teman-teman Setelah nanti Ini ada namanya Peserta program ESA Akan menjadi seperti ini Dikurangi lagi PT Keras Dikurangi lagi Masyarakat sedikit 0,28% Jadi Rencana penggunaannya itu Seperti ini teman-teman Sekitar 56-70% Akan digunakan untuk belanja modal dalam pengadaan kapal OSF Offshore Super Facial Dan Reaktif Kapal OSF Teman-teman bisa menggambarkan ekspansi armada nelayanan untuk kontrak dan produk yang putra tahun 2023 Diikuti oleh perseruan dan diadakan oleh kontraktor kerjasama K3S Sekitar 16,97% akan digunakan untuk belanja modal Rencana ekspansi usaha beberapa diantaranya mengkosisi kompilikan saham PT Meluti Ex Mindo dalam kasus Merin Berumisili di Malaysia Oh jadi ini teman-teman ekspansi usahanya diperbesar Di Malaysia teman-teman ya Sekitar 17,99% akan digunakan untuk belanja modal Pembangunan kantor pusat perseruan Sejak pindah ke Surabaya Perseruan belum membayar kantor oposional Dimana hingga saat ini masih menyewa Jadi Perusahaan ini masih menyewa teman-teman Jadi nanti setelah akusisi dia mempunyai perusahaan Mempunyai tempat kantor yang baru yang sudah menjadi miliknya Sekitar 6,74% digunakan untuk belanja modal Pembentukan training center Pembentukan training center direncanakan pada tahun 2022 Dengan melakukan proses perizinan terkait legalitas sebagai trainer center Oke teman-teman Kalau bisa dilihat disini rata-rata sih tidak digunakan untuk membayar utang Tetapi selain ekspansi membangun kantor Terus untuk belanja modal Beli kapal Oke selanjutnya Kita akan melihat kondisi laporan keuangan Bisa kita lihat aset lancarnya dalam tahun ke tahun Itu sangat meningkat Tetapi pada tahun 2022 Belum karena belum selesai tahunnya teman-teman Jadi masih 270 Pendapatannya juga Dia masih membukukan keuntungan Walaupun saat itu pandemi ya teman-teman ya Oke Pendapatannya juga selalu Pendapatannya 2021 sempat menurun mungkin karena covid Dan 2022 meningkat Terus bisa kita lihat Disini ada yang menarik untuk laporan keuangannya Ternyata Ternyata perusahaan ini juga Pada saat corona Dia menginvestasikan uangnya Ke reksadana Ini teman-teman Halaman 294 294 Ini Investasi jangka pendek Jadi dia Ini reksadana PT Mandiri Manajemen Investasi Bahan Muku Investment Dia jadi dia Perinvestasi Reksadana Jadi Ini merupakan strategi yang sangat menarik sekali Untuk perusahaannya Untuk kita pantau Karena Ini perusahaan adalah perusahaan keluarga juga Jadi Kalau perusahaan keluarga Kalau memang perusahaan keluarga bagus Pasti bagus banget Kalau jelek Pasti jelek banget Untuk susunan pengurus sendiri Kita lihat Susunan Pengurus Direktur Kita bisa lihat profilnya juga Teman-teman Direktur Direktur Profilnya Direkturnya Ini Kita lihat Saya di bawah Sangat Ini teman-teman Susunannya Sangat ramping sekali Teman-teman Tapi saya kan Memperlihatkan Ini profilnya Jadi Nama Edwin Ini kita bisa lihat Teman-teman Ini kan Terus Berikut ini keterangan Singkat mengenai Masing-masing anggota Rewan Komisaris Dan teksi perseruan Jadi Pak Edwin Serjali ini Komisaris utama Umurnya 30 tahun Masih muda Kita tahu bahwa Komisaris itu adalah Tugasnya Untuk mengawasi Kegiatan yang dilakukan oleh Direktur Sekarang Sebagai Komisaris Persuang Sejak tahun 22 Sebelumnya Sebagai Direktur utama Jadi memang Sebelumnya dia Sebelum menjadi Direktur utama Sekarang dia Dia turun menjadi Komisaris utama Diikuti Ini Komisaris independen Komisaris independen Adalah Komisaris Maksudnya Dia fokus Dan tidak terpengaruh Oleh Pengurus yang lain Dia independen Perdasarkan kondisi yang ada Umur 61 tahun Lulusan Komisaris terisakti Sebagai Komisaris independen Pertama Tahun 22 Jadi baru Teman-teman Sebagai Direktur Repen Tahun 95 Jadi karirnya juga Sudah Lumayan panjang Teman-teman Tidak Langsung Tiba-tiba Langsung menjadi Komisaris independen Nah ini adalah Sosok Direksinya Eka Terindiputra Pergan-aggan Indonesia Umurnya 37 tahun Tadi Komisarisnya Umur 38 Oh Kayaknya ada TAK ini Memprolet gelar Ini teman-teman Engineering Course University Australia Oke Menjabat sebagai Direktur utama Pada pelayanan Sudara-Uno Sejak tahun 2013 Sampai saat ini Wow Sampai saat ini Teman-teman Dan Disini ada F. Lee Konsumennya sebagai Direktur Walaupun 35 tahun Memprolet gelar PT Australia Tahun-teman Sebagai Direktur utama Pelayanan Nasional Sejak tahun 2016 Pada saat ini Ini teman-teman Merupakan Ada hubungan Keluargaan Diantara Anggota Direksi Walaupun Komisari Dan Pemegang Perseruan Yang dapat Dijabarkan Sebagai ikutan Christine Triputer Walaupun yang asal Merupakan Ayah kandung Dari Eka Terini Putra Direktur utama Eplia Kus Sama Dewi Direktur Eka Terini Putra Adalah Direktur utama Merupakan kandung Jadi Saya bilang Kalau perusahaan keluarga Itu kalau memang bagus Pasti bagus banget Kalau jelek Pasti jelek banget Tugas dan tanggung jawabnya Bisa kita lihat Sini teman-teman Kalau teman-teman Ingin membacanya sendiri Itu bisa di download Di Bursa Efek Indonesia Dengan cara Yang seperti Awal tadi Kita lihat Langkah selanjutnya Kita lihat Produk dari LP ini Kita bisa lihat Maksudnya Ini pelayaran Oke 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 Langsung gambar Ini teman-teman Pelayaran Teman-teman ya Oke Ini pelayaran Teman-teman Ini pelayaran Saya lupa untuk Menunjukkan sesuatu Kepada teman-teman Mengenai Pelanggan dari LP itu sendiri Pelanggan dari LP itu sendiri Saya ingin memperlihatkan Pelanggannya Kepada teman-teman Nih Sebagai Mariner Kontraktor Dengan core Bisnis Pekerjaan Pekerjaan offshore Persoalan masuk Sebagai K3S Sehingga Mayoritas pelanggan Adalah perusahaan offshore Baik swasta Maupun pemerintah Sejak awal pendirian Hingga saat ini Pelanggan Pelanggan adalah Perusahaan offshore Baik swasta Maupun pemerintah Sejak awal pendirian Hingga saat ini Berdirinya Sejak 20 April 2019 Dia sudah kerjasama Dan tidak Baru Ini sudah cukup lama Artinya Kalau lama Orang kerjasama Berarti itu cukup bagus Banyak perusahaan-perusahaan Yang ada Perusahaan luar negeri Ada perusahaan dalam negeri Pertamina Hulu Mahakam Tuh teman-teman Bisa ada ya teman-teman Oke Mungkin segitu saja videonya Kalau saya sih Kalau memang saya mendapatkan Mendapatkan harga Di harga 200 Pada Hari pertama Saya akan berusaha Untuk mendapatkan Atau membelinya Ya Tapi itu Kalau membeli saham Ipo di hari pertama Itu agak Susah ya teman-teman Biasanya tidak kebahagiaan Oke Terima kasih Segitu saja videonya Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Jika teman-teman Ada pertanyaan Silahkan DM Di at Atau bisa Komentar Oke Thank you In the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh